Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer Jadi pada video kali ini, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru Ada dua informasi penting Bapak Ibu ya Yang pertama, Bapak Ibu cek info di portal p3k.com.id Di situ pelamar umum ya, siap-siap mulai tanggal 18 Desember Kemudian di sini kami akan menjawab salah satu pertanyaan dari rekan-rekan subscriber Yang mempertanyakan misalkan di sekolah induk 4 formasi guru kelas dan 3 guru P3-nya Jadi ada sekolah induk, diberikan 4 formasi guru kelas misalnya ya Dan ada 3 guru induknya, semuanya ini adalah P3 Nah pertanyaan dari teman-teman tadi itu adalah Apakah semuanya lulus ya Jadi tanda-tanya apakah semuanya lulus Di sini kami akan mencoba menjawab kedua informasi tersebut ya Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami Baik kita langsung mulai informasi pertama yaitu cek info portal P3K siap-siap tanggal 18 Desember Di sini Bapak Ibu ya pada saat kita buka portal P3K Guru Kemendikbud Tristek Di sini ada informasi penting Bapak Ibu ya Yang semestinya Bapak Ibu pahami Di sini kita lihat ya di portal resmi HTTPS Guru PPPK Kemendikbud.co.id Setelah kita masuk di sini Bapak Ibu coba scroll di bawah Di sini ada pengumuman seleksi ya Untuk Guru ASN P3K Tahun 2022 Yang mana di sini sudah ada pemilihan formasi pelamar umum Itu dibuka mulai tanggal 18 ya Sampai dengan tanggal 22 Desember 2022 Jadi untuk rakan-rakan guru yang masuk dalam kategori pelamar umum Atau P1, P2, P3 yang turun menjadi P4 atau pelamar umum Bapak Ibu siap-siap ya di tanggal 18 Desember Sampai dengan tanggal 22 Desember Tahun 2022 Karena di sini sudah ada, sudah dimulai Bapak Ibu ya Sudah dimulai pemilihan formasi ya Sudah dimulai pemilihan formasi untuk pelamar umum Tentunya ini menjadi salah satu kabar gembira untuk P4 ya Mulai tanggal 18 sampai 22 Desember Tahun 2022 Ini adalah merupakan apa namanya Bapak Ibu ya Ini adalah merupakan kabar gembira Sekaligus informasi resmi dari Kemendikbud Tristek Atau dan Panselnas di portal guru pppk.kemendikbud.co.id Ya oke seperti itu ya Jadi sudah terjawab ya untuk info terbaru di portal P3K Nah di sini kita akan menjawab lagi Salah satu pertanyaan rekan-rekan subscriber ya Di sekolah induk ya Misalkan di sekolah induk ada 4 formasi di sekolah induk Kemudian formasinya itu adalah guru kelas Bapak Ibu Dan ada 3 guru P3 Apakah semuanya lulus? Nah di sini Bapak Ibu perlu ketahui ya Kita jawab langsung Di sini kita sudah punya dasar-dasar resminya ya Untuk kita jawab Satu persatu kita akan tampilkan Di sini Bapak Ibu perlu memahami ya Secara lebih detail Bapak Ibu ya Terkait dengan hal tersebut Bapak Ibu perlu memahami Bahwasannya untuk penempatan ya P2 dan P3 ya di jalur observasi Ada beberapa aturan Bapak Ibu ya Ada beberapa aturan Yang mana di aturan tersebut itu Untuk sistem kunci-mengunci formasi Di observasi Itu tidak ada Bapak Ibu ya Tidak ada kunci-mengunci formasi Kenapa? Karena di sini kita lihat Dari 3 mekanisme yang pernah ditampilkan oleh Kemendik Butristek ya Ini semuanya formasi bisa berpindah Di sini kita bisa tarik sebuah kesimpulan Dari analisis dari Bapak Andika Garenra Dan juga sudah muncul di Juknis P3K Di sini dikatakan bahwasannya Formasi berpindah ke sekolah pemenang ya Formasi berpindah ke sekolah pemenang Kemudian formasi dipindahkan ke sekolah yang kekurangan guru Ya yang kedua ya Kemudian guru induk tetap lolos ASN Meski kalah nilai Jadi begini Bapak Ibu ya Kita bisa mengambil atau menarik sebuah kesimpulan Bahwa guru P3 yang ada di salah satu sekolah induk ini Yang ada 4 formasinya Dan 3 guru P3 nya Itu bisa saja mengisi semua formasi yang ada di sekolah induknya Dengan catatan ya Hasil observasi Bapak Ibu itu mendapatkan nilai yang baik ya Hasil observasi Bapak Ibu mendapatkan nilai yang baik Atau menjadi urutan nilai tertinggi Untuk pengusulan formasi Kemudian bisa jadi juga Formasi yang ada di sekolah induk ini Itu dipindahkan ke sekolah Lain dengan catatan Ada guru induk dari sekolah lain Yang tidak memiliki formasi tapi ada kebutuhan Dan memiliki urutan peringkat terbaik Seperti itu ya Nah bisa jadi juga formasi yang ada di sekolah induk ini Itu tetap diisi oleh ketiga guru PG ini Dengan asumsi bahwa di sekolah lain itu kelebihan guru Meskipun guru yang ada di sekolah induk yang terdiri di 4 formasi ini Itu bukanlah menjadi pemenang utama Tetapi menjadi pemenang kedua Sehingga karena kelebihan guru Maka otomatis ditempatkan tetap ya Guru induk yang ada di sekolah ini mengisi formasi Nah maksudnya seperti ini Bapak Ibu ya Logikanya seperti ini Di sini ya Misalkan ini kan ya Ini kita bisa kasih contoh Bahwasannya Misalkan ya Di sini sekolah A Kemudian di sini sekolah B Ada masing-masing ada formasi Tapi di sekolah C ini ada kebutuhan tapi tidak ada formasi Begitu juga di sekolah D Setelah dilakukan observasi Maka secara otomatis Anggaplah yang mendapatkan nilai tertinggi ternyata yang ada di sekolah C Dengan sekolah D yang tidak ada formasi tapi ada kebutuhan Maka secara otomatis Formasi yang ada di sekolah A itu dipindahkan ke sekolah C Formasi yang ada di sekolah B itu dipindahkan ke sekolah D Jadi intinya formasi bisa berpindah ke sekolah pemenang Nah apakah berlaku dengan kasus yang ada di sini Iya Bapak Ibu ya berlaku Bisa jadi 4 formasi yang ada di sekolah ini bisa jadi dipindahkan ke sekolah lain Yang ada kebutuhan tapi tidak terdapat formasi dan guru induknya menjadi pemenang dalam seleksi observasi Jadi istilahnya seperti ini ya tidak ada istilahnya kunci mengunci formasi Bapak Ibu ya Yang tidak ada kunci mengunci formasi di observasi Yang ada itu tidak ada istilah geser menggeser Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya Logikanya seperti itu Jadi Bapak Ibu tidak harus melihat sesama guru induk itu sebagai seingan utama Karena bisa jadi seingan utama itu bisa datang dari sekolah lain Yang tetap dalam satu instansi dengan sekolah Bapak Ibu Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya Kecuali kalau memang jumlah guru lulus PG itu jauh lebih sedikit Daripada jumlah formasi yang ada di sekolah tersebut Maka itu bisa 90% 4 formasi guru keras yang ada di sekolah ini Itu semuanya diisi 3 guru P3 nya Seperti itu ya Berarti persengan itu relatif sedikit karena memang jumlah guru P3 Jumlah guru P3 itu jauh lebih sedikit Daripada jumlah formasi yang tersedia Logikanya seperti itu ya Itu yang harus Bapak Ibu cermati dan Bapak Ibu pahami Nah kemudian disini kita bisa lihat lagi ya bahwasannya Untuk P3 Untuk P3 atau pelamar prioritas 3 Meskipun mendapatkan nilai observasi yang bagus Terkadang itu tidak lulus Penyebabnya ada 4 Yang pertama P3 dengan nilai observasi bagus Tidak lulus karena formasi diisi oleh P2 Kemudian sisa formasi yang diperbutkan di instansi itu sedikit Bapak Ibu ya Kemudian nilai observasi tinggi Tapi kala usia dan masa kerja Kemudian di sekolah induk Kelebihan guru dan instansi tidak ada sekolah kekurangan guru Nah jadi kita bisa menarik kesimpulan Bahwasannya untuk di sekolah induk ini Yang terdiri dari 4 formasi guru keras Nanti ya guru P3 Itu bukan menjadi jaminan mengunci formasi atau semuanya lulus Itu tergantung dari urutan nilai tertinggi pada saat ikut observasi Karena akan dibandingkan dengan sekolah lain yang juga terdapat kebutuhan Tetapi anggap lah tidak mendapatkan formasi Tapi mudah-mudahan saja Di setiap sekolah induk itu Masing-masing ada formasinya Sehingga kalau keadaannya seperti itu bisa jadi Empat formasi ini diisi semua oleh guru P3 nya Nah itu yang kita harapkan Yang Bapak Ibu berdoa Mudah-mudahan di sekolah-sekolah yang lain Dalam satu instansi Bapak Ibu Itu juga ada formasinya Sehingga nantinya bisa mengisi masing-masing sekolah Yang ada di sekolah masing-masing Tanpa harus bersaing menggunakan urutan nilai terbaik Dari hasil observasi Seperti itu ya Saya rasa sudah terjawab Bapak Ibu ya Kemudian disini Bapak Ibu perhatikan Disini kita punya informasi penting juga Yang harus Bapak Ibu pahami Terkait P3K guru Bapak Ibu ya Disini Bapak Ibu hati-hati bahwasannya Ketika Bapak Ibu itu masuk dalam daftar anggota parpol Maka itu bisa bermasalah Bapak Ibu ya Kelulusan Bapak Ibu itu bisa bermasalah Karena setiap calon ASN Atau apalagi Bapak Ibu yang statusnya guru lulus PG Itu diusahakan untuk tidak tergabung dalam Anggota parpol Sehingga sangat berbahaya Jika Bapak Ibu itu masuk dalam anggota parpol Nah disini dikatakan Nama belum dicoret KPUD Guru lulus PG jangan cemas Coba cara ini ya Kita coba buka ya Nah kita coba buka disini Nah disini dikatakan Nama masuk daftar anggota parpol Guru lulus PG dibokor panik Nah guru lulus PG 2021 Yang namanya masuk daftar anggota Maupun pendukung parpol Tertentu deg-degan Bapak Ibu Pasalnya banyak diantaranya mengaku Sudah mengundurkan diri Tetapi namanya masih tetap ada Nah kalau sudah seperti itu Bapak Ibu harus melapor ya Bahwasannya Bapak Ibu bukan Anggota parpol Atau bukan pendukung parpol tertentu Nah karena itu sangat berbahaya Terhadap status Bapak Ibu Sebagai guru lulus PG Terutama di penuntasan Di tahun 2023 Seperti itu ya Nah Jadi saya rasa ya Jadi disini Bapak Ibu perhatikan Pastikan tanggapan yang di input Sudah sesuai dengan tahapan yang Tampilan laman KPU Untuk helpdesk bagi masyarakat ya Jadi disini dikatakan Ketua forum pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja Kabupaten Bogor Meisi Lugitasari Mengungkapkan Kesulitan guru lulus PG Namanya masuk daftar anggota parpol Sampai hari ini guru lulus PG Hasil seleksi P3K Niknya dicatut Dan masuk daftar pendukung parpol Tertentu mati kutu Mereka sudah bikin surat pernyataan Di atas materi dan ke KPUD Tetapi Belum bisa dicoret namanya Oleh komisi pemilihan umum daerah Ini para guru lulus PG Ada yang tidak tahu namanya masuk daftar Mereka terkejut Ternyata niknya dicatut ya Mereka khawatir Bila sampai pada proses pemberkasan P3K malah gagal Karena namanya masih tercantum Sebagai pendukung maupun anggota parpol Seperti itu Bapak Ibu ya Saya rasa seperti ini Bapak Ibu ya Semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh